Banyak hal yang sebetulnya karena saya bahagia sekali hari ini dengan kegiatan virtual reality ini dengan EduPairs, sebagian datahunan yang menurut saya luar biasa, menurut saya hebat, karena itu bangga saya dan bahagia saya sehingga saya mau bicara terus. Tapi ya tentu semua kita harus mengambil bagian, saya terlalu panjang ini. Oleh karena itu, itulah yang saya bisa sampaikan dan saya akhiri dengan selamat berkerja, selamat bergerak terus, selamat berinnovasi, selamat berkeriasi dan jujur, karya-karya kita selalu dinantikan oleh masyarakat. Akhirnya saya menutup sambutan ini, dia menyampaikan, selamat dan Alhamdulillah atas keberhasilan atau pelaksanaan kegiatan ini. Dan selanjutnya saya ingin, saya dipersilakan untuk membuka, karena itu atas nama kita semua, dan dengan memohon Ridho Allah SWT, pameran pendidikan virtual reality dengan tema bergerak-berkarya, berkolaborasi, dan sekaligus meninjau rumah keurusahaan mahasiswa teknologi pendidikan dalam bentuk virtual, Fakultas Hidup Pendidikan saya nyatakan dibuka secara resmi. Selamat datang di pameran pendidikan dan rumah kewirausahaan virtual Eduvair Teknologi Pendidikan 2021. Di pameran kali ini ada mahasiswa berpestasi, rumah kewirausahaan, publikasi nasional dan internasional mahasiswa, serta berbagai kegiatan mahasiswa lainnya. Saat ini kita berada pada ruang prestasi mahasiswa program studi teknologi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, mulai dari antarprodi sampai internasional, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Sekarang kita berada di rumah kewirausahaan teknologi pendidikan. Rumah kewirausahaan ini terdiri atas beberapa usaha mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian yang diperore mahasiswa di Prodi Teknologi Pendidikan, seperti desain, dari desain poster hingga produk. Berikutnya, ruang karya mahasiswa program studi teknologi pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, yaitu poster pendidikan, film pendek, dengan berbagai genre dan berbagai jenis audio pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa. Ruang Teknologi Pendidikan Dalam Berita Mempublikasikan Teknologi Pendidikan di tingkat nasional dan internasional yang dimuat dalam berbagai media elektron, media cetak, dan media online. Sekarang kita berada pada ruang kegiatan lembaga kemahasiswaan, yang dilaksanakan oleh Himateb, PIP UNM, Lembaga Dakwa Fakultas, SCRN PIP UNM, SCRN X Lab Series, BEM PIP UNM, dan Maperwa PIP UNM. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!